Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Pemirsa Radar Semarang TV Kita berjumpa kembali Dalam obrolan asik tentang COVID-19 Bersama saya, Sulis SA Acara ini terlalu selenggar atas kerjasama Harian Jawa Post Radar Semarang Dengan Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Pemirsa seperti kita ketahui Sampai saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir Banyak kegiatan masyarakat Termasuk lini bisnis yang terkena dampaknya Salah satunya adalah Bisnis perjalanan ibadah haji dan kumroh Bagaimana pelaku bisnis Mensiasati kondisi pandemi ini Saya sudah bersama dengan Direktur Utama Biro Umroh Arbani Madinah Wisata Yang juga Ketua Penyelenggara Ibadah Umroh Dan Haji Khusus Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Bayu Jalar Prayugo SESHMM Pak Bayu apa kabar Pak Bayu Alhamdulillah kabar baik sehat semua Sehat semua Alhamdulillah Wah visnya Pak Bayu ini selalu segar ini Alhamdulillah Pandemi tetap semangat ya Pak Bayu Pandemi tetap semangat Walaupun kondisi apapun kita tetap semangat Oke ini yang perlu kita contoh selalu semangat Dalam kondisi apapun ya Pak Bayu Dampak Covid-19 sendiri terhadap bisnis travel Umroh sendiri sampai sejauh ini seperti apa Pak Bayu Sebelumnya saya boleh minta izin buka masker Supaya enak ngobrolnya Jadi karena pakai masker jadi agak sedikit ini Dampak apa namanya Bisnis Umroh Terhadap apa namanya Dari Covid Akibat Covid ini dampaknya terhadap bisnis Anda nih Pak Bayu Bisnis kita Umroh dan Haji ini termasuk yang terkena dampak Covid-19 cukup serius Artinya dengan Covid ini kan Semua persalanan Termasuk pesan Umroh itu diberhentikan sementara Sehingga semua jamaah-jamaah yang sudah mendaftar Yang selama itu mendaftar Yang melakukan perlunasan Yang tinggal berangkat Itu akhirnya menjadi tertunda Nah tertundanya ini ya pastinya berdampak Terhadap banyak hal Terkait juga dengan Jadwal keberangkatan Biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Kemudian Banyak hal lah yang Yang akhirnya ini sangat Mohon maaf merugikan Baik jamaah sendiri maupun pihak Biro Travel Umroh Untuk mensiasati Kondisi Seperti itu Pak Bayu Agar bisa tetap survive Apa yang dilakukan oleh perusahaan Anda Ya sementara ini memang kita Tetap buka Walaupun Walaupun umroh tidak bersalahan Kita tetap buka setiap hari Tidak pernah tutup Kecuali hari minggu Kemudian kita Mencoba melakukan Usaha-usaha lain Usaha-usaha lain yang Seperti apa? Yang kita melakukan penjualan sempaku Kemudian Beberapa produk-produk yang Yang milik jamaah sebenarnya Itu kita bantu pasarkan Seperti produk mebeler Kemudian produk makanan Dan sebagainya Jadi kita untuk mengisi Waktu luang ini Sambil Sambil Apa namanya Mencari usaha lain Kita pasarkan produk-produk Dari jamaah Terutama produk-produk dari jamaah Oke Ini siasat agar Tetap bisa survive Supaya tetap survive Berapa jumlah Calon jamaah yang Terpasa tertunda? Kita Februari akhir itu kan Corona mulai Februari akhir Februari akhir itu Alhamdulillah Maret sudah mulai Kita Keberangkatan terakhir itu Di 27 Februari itu Pas ditutup Pas kita sudah berangkat Jadi itu yang terakhir Kemudian Maret Maret awal itu Seusat bulan Maret itu Kita ada 430 jamaah yang Terpaksa ditunda keberangkatannya 430 430 di bulan Maret Bulan Maret aja Bulan Maret Bulan April ada 200an Mei ada 100an Jadi total hampir Ya 600-700 jamaah yang tertunda Di Arbani Ini 600 Tidak hanya calon jamaah Dari kota Semarang saja Oh dari Arbani Hanya dari Arbani Maret Kami datang 430 Itu pasti Karena sudah Sudah clear semua Tinggal berangkat di bulan Maret itu Kalau April kan masih Sebagian masih berupa DP Belum pelunasan Karena pelunasan kan H-30 Jadi kalau Maret itu Sudah selesai semua Pak Bayu tanggal 1 November Kalau tidak salah Pemerintah Arab Saudi Sudah mulai membuka Perjalanan Umroh Ya Sejauh ini Apa yang sudah dilakukan oleh Arbani 1 November Umroh sudah dibuka Dengan kondisi new normal Tapi ini bukan berarti Dibuka untuk seluruh Jamaah Ini baru Tahap Percobaan Dan kebetulan Kami dari Arbani Juga mengikuti Proses Uji coba ini Antara pemerintah Saudi Terutama Kementerian Nazi Saudi Dengan Jawa dan Indonesia Saya Pribadi Dan 4 orang 4 orang dari Arbani Itu berangkat Mengikuti proses Uji coba ini Oke Nah kita berangkat Kemarin tanggal 8 Di keberangkatan yang ketiga Jadi Masih terbatas Dengan Banyaknya aturan Dan terkait Protokol kesehatan Seperti apa Bentuk pembatasannya Pembatasannya Terkait usia Usia itu Yang diperbolehkan Itu baru Usia 18 Sampai 50 tahun Nah Kemudian Semua protokol kesehatan Diperlakukan Kita datang Tetap harus menggunakan Masker Hand Sanitasar Itu selalu Dibawa Dibawa Di airport Atau di hotel Dimanapun Selalu ada juga Jadi Masuk ke masjid pun Kita Harus Menggunakan Aplikasi Tetapi Karena kemarin Kita ikut Uji coba Kita tidak menggunakan Aplikasi Tapi dikawal oleh Kementerian Haji Dan Kementerian Kesehatan Saudi Berutama Sasah Jadi karena ini Uji coba Tapi kalau Jamalai tetap Harus mengikuti Apa namanya Pendaftaran di Aplikasi Namanya Itmarna Berarti ini Baru Penyelenggara Yang melakukan Uji coba Mayoritas Pemilik travel Penyelenggara Mayoritas Pemilik travel Atau penyelenggara Umur atau pengurus travel Mayoritas Masih itu yang berangkat Karena masih Adanya batasan Ada tes Swap Atau VCR Sebelum Berangkat Kemarin Aturannya Memang 72 jam Sebelum Keberangkatan Itu harus tes swab Nah saya berangkat H-1 Jadi 24 jam Sebelum Penubangan Kami berangkat Ke Jakarta Untuk melakukan swab Karena swab ini Tidak bisa dilakukan Di Suarang Swab ini Harus yang sudah Bekerja sama dengan Mas Kapai Yang ditunjuk oleh Karena kita swab di Jakarta Begitu kita Dinyatakan negatif Maka Diperbolehkan Berangkat dan terbang Ke Saudi Tapi kalau positif Dia tidak boleh berangkat Langsung karantina Langsung karantina Karantina Pak Bayu Waktu kemarin Mengikuti uji coba Pelasanan umroh ya Bagaimana kondisi Di sana Selama Belum sepenuhnya Pandemi berakhir Ketika sampai di sana Itu Memang Aturan Protokol kesehatan Cepetan sekali Begitu sampai di Kita keturunan pesawat Kemudian melewati Sebelum imigrasi Ada pengecekan Hasil swab Pengecekan hasil swab Apakah kita Sudah swab atau belum Kita tunjukkan buktinya Kemudian Melewati proses imigrasi pun Tetap Harus berjarak Biasanya kita Antri itu kan Biasa Grombol Grombol Sekarang ini harus Berjarak Ya Satu setengah meteran lah Kurang lebih Dan itu diatur Ketika kita agak mendekat Kita Disuruh mundur lagi Ditegur oleh Petugas di sana Kemudian Setelah turun Perangkat Menuju ke hotel pun Kunci kamar itu Dibagi di dalam bis Sehingga begitu Dapat kunci kamar Kita langsung masuk ke Kamar Untuk karantina Selama tiga hari Tidak boleh jalan-jalan Tidak boleh jalan-jalan Tidak boleh berkerumun Begitu turun bis Langsung Apa namanya Masuk ke kamar Di karantina Selama tiga hari Makanan juga Diantar sampai di kamar Oh enggak Jadi tidak Ada restoran buka Tidak ada kerumunan Biasanya kalau makan Resortan kan ada kerumunan Makanan itu Diantar ke kamar Seperti itu Dan di Airport pun sama Semua Apa namanya Terkait protokolnya Sangat diperhatikan sekali Ini gambaran Bagi calon Jamah Umroh Yang diceritakan oleh Pak Bayu Mungkin nanti akan diterapkan Kalau sudah dibuka Ini kan berarti Ada persaratan-persaratan Khusus Baik dari maskap Kemudian hotel juga Apakah ada Tambahan biaya Kalau biaya Memang ini otomatis Menambah Karena satu Yang dibuka Baru bintang lima Dan wajib Sekamar berdua Boleh sekamar sendiri Lebih mahal lagi Berarti Jadi Biasanya Umroh yang ditawarkan itu Biaya yang publish Itu adalah Sekamar berempat Biasanya Hort Sekamar berempat Tetapi kita harus Sekamar Berdua Sehingga Pasti ada Biaya penambahan Yang kedua Karena tidak semua Belum semua Maskapai itu Melakukan penerbangan Itu masih Hanya Saudi Airline Yang Terbang Jadi harganya juga Ya relatif Inilah Lebih tinggi Kemudian kita Kita dari Semarang Juga harus Biaya domestik Dan sebagainya Jadi Kenaikan biaya Sangat mungkin Terjadi Dan memang Lebih mahal Sekitar Selisih 10 sampai Hampir 15 juta Per orang Per orang Ya Untuk Program standar Apakah ini akan Mempengaruhi Antusiasme Warga Masyarakat Untuk melaksan Perjalanan Umroh nanti Secara Keseluruhan Sangat Mempengaruhi Karena Perjalanan Umroh ini Kan juga Terkait biaya Sebenarnya Jadi kalau Animo Hasrat Atau keinginan Ingin Umroh Saya rasa Tidak 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 Berpengaruh Tapi ketika Harga ini Menjadi faktor penentu Maka akan Berpengaruh Karena orang akan Pertimbangkan Keberangkatan Terkait Biaya Orang yang berangkat Sendiri Berarti nampak Sekitar 10 sampai 15 juta Kalau berangkat Keluarga Dikalikan 4 Misalnya Suami Anak 2 Udah 60-an Jadi Apalagi Kondisi Perekonomian Sedang Seperti ini Mungkin juga Si jamaah ini Juga secara Ekonomi Berdampak Terhadap Pendapatan Dan penghasilan Maka ini Kemudian menjadi Berdampak Masih menunggu Sepertinya ya Menunggu HNC Edukasi apa Yang dilakukan oleh Arubani Pak Bayu Untuk Calon jamaah Ketika nanti Pelasanaan Ibadah Umroh ini Kembali Dibuka Jika dibuka Tapi masih Dengan kondisi New normal Kita sarankan Jamaah Untuk Mengikuti Protokol Kesehatan Tentunya Karena ketika kita Sampai di Saudi Hari berikutnya Kita wajib Dilakukan Swipe Oleh Pemerintah Saudi Itu ada dalam Disclaimer Waktu kita Mau Apa namanya Mau turun Itu kan bisa Ngisi Form ya Itu ada tertulis Bahwa kita harus Melakukan Swipe lagi Oleh Kementerian Kesehatan Saudi Nah ketika kita Kok nanti Hasilnya positif Maka dikarantina Nah Kalau hasilnya negatif Kita cukup Karantina 3 hari Selanjutnya Boleh melaksanakan Ibadah di Masjid Haram Maupun di Masjid Nabawi Tapi ketika hasilnya positif Maka kita harus Karantina 10 hari Oleh karena Waktu 10 hari Yang kita gunakan Untuk umrohim Menjadi habis Artinya hanya untuk Untuk Kena-kena aja Nah artinya Kemudian Jamah akan Merasa rugi Bukan rugi Salah finansial Tapi rugi Sudah sampai sana Sudah jauh-jauh Berbiaya tinggi Kemudian Tidak bisa Melaksanakan ibadah Sesuai dengan Apa yang diharapkan Oleh sama Sepertinya harus Siapkan mental juga Makanya Kalau emang Kita sampaikan Seperti itu Kemudian Jamah belum siap Atau masih banyak Mempertimbangkan Saran kita sih Jangan berangkat dulu Itu saran Saran kami Tapi kalau Kalau apa namanya Banyak yang terkait Tadi perusahaan Kita sampaikan Karantina dulu Tiga hari Mungkin Jamah tidak Merasa rugi Dan Apa namanya Ini adalah Merupakan rangkaian Yang harus dilakukan Maka ya Monggo silahkan Kita Saran kami untuk berangkat Tapi kalau masih banyak Pertimbangan Masih takut Covid Kemudian Takut Rugi dalam Terpetik Karena Akan ada Waktu-waktu yang hilang Untuk tidak bisa Kemesil haram Betul Karena harus dikarantina Di kamar hotel Selama tiga hari Maka ya Setidaknya Kita sarankan Jangan dulu Kalau 10 hari Di karantina Di sana Misalnya Kita gak menghendaki ya Itu positif Itu nanti Ada tempat karantina Khusus ya Bukan di hotel Karantina tetap di hotel 10 hari Jadi Ketika misalnya gini Kita berangkat Sekamar berdua Salah satu Dari campangan itu Terindikasi positif Maka kemudian Yang positif ini Dipindahkan Ke kamar lain Kamar lain Dengan ruangan Yang berbeda Dengan lantai Yang berbeda Karena memang Aturannya Pihak hotel itu Menyediakan Satu dua Tiga lantai Khusus karantina Jadi dibedakan Lantainya Dan itu di karantina Baik Terakhir ini Pak Bayu Terkait dengan pandemi Apa harapan Pak Bayu Selaku pelaku Bisnis perjalanan Ibadah haji Dan umroh Kepada pemerintah Khususnya kementerian agama Selama pandemi Covid-19 ini Ya Kami berharap Tentunya Kementerian agama Terus Mendorong Apa namanya Pihak-pihak yang terlibat Stakeholder Terkait dengan Pemerintah Saudi Terkait dengan Pelaku-pelaku Usaha Biro Travel ini Untuk Bisa melaksana umroh Walaupun Kondisi New normal Dengan Batasan-batasan Yang mungkin Sudah dilonggarkan Karena Mayoritas jamaah itu Berusia di atas 50 tahun Karena orang kan Nunggu Agak Sepuh dulu Baru Ibadah Atau Nunggu Pensiun Dan sebagainya Sehingga Usahanya itu Di atas 50 Nah ketika Bahasa sampai 50 ini Mengurangi Jumlah yang akan Berangkat Yang kedua Ya tentunya Kami sebagai Bro Kepengen Pandemi Corona ini Segera Berlalu Kan begitu Karena Kalau Kalau kita Bicara selalu Apa namanya Covid dan Corona ini Belum Ada Apa namanya Satu hal yang Kira-kira ini Berakhir sampai Kapan Belum ada yang tahu Belum ada yang tahu Bahkan Vaksin pun Juga untuk Pencegahan Atau bukan Penyembuhan Pencegahan Bukan untuk Mengobati Sedangkan yang kemarin Itu kami perhatikan Ada Bukan grup saya Tapi grup yang tanggal Satu Karena kami tanggal Delapan Alhamdulillah semua Negatif Berangkat negatif Pulang pun Disweb lagi Alhamdulillah negatif Sehingga Hanya grup kami Yang tanggal 8 November ini Yang bisa melaksanakan Semua rangkaian Ibadah Umrah Sampai selesai Sampai ke Madinah Tanggal 1 Tanggal 8 Tanggal 3 Itu tidak sampai ke Madinah Karena harus karantina Nah Tapi kami perhatikan Teman-teman yang Terindikasi positif ini Juga Kondisinya sehat Tidak ada Tidak ada keluhan Penyakit apapun Tanpa gejala Tanpa gejala Nah Jadi Apa namanya Ya Harapan kita Pastinya Kepengen Corona ini Sekiranya berlalu Semua kembali normal Bukannya normal Jadi saya bilang Bukan normal Kembali normal Semoga bisa Semua praktik Seperti biasa Kembali Kalau nyonormal Kita masih pakai ini Masih pakai masker Masih ada Petasan-petasan Tidak boleh berkerumun Betul Baik Pak Bayu Terima kasih waktunya Untuk Radar Semarang TV Sukses untuk Hero-nya Pak Bayu Terima kasih Demikian Pemirsa Radar Semarang TV Perbincangan kami Bersama dengan Direktur Utama Arbani Madinah Wisata Bapak Haji Bayu Jalar Proyogo SESAMM Terkait dengan Bisnis Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh Selama COVID-19 Sebelum kita akhiri Obrolan kita Pada kesempatan kali ini Saya selalu ingatkan Pesan Ibu Untuk 3M Yakni mencuci tangan Menghindari kerumunan Dan selalu Menjaga jarak Dan juga Mencuci tangan Dengan menggunakan Sabun Saya Sulis SA Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!